Pengacara kuasa hukum keluarga Yohanes Limau Biantesik meminta pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghentikan sementara pembangunan rumah sakit umum pusat di Kelurahan Manulai II, kecamatan ala Kota Kupang. Sebagaimana amar putusan majelis hakim pengadilan negeri Kupang, ia memenangkan sebagai gugatan keluarga Limau terhadap Pemprov NTT. Namun pemerintah Nusa Tenggara Timur tetap ngotot meneruskan pembangunan rumah sakit tersebut. Demikian disampaikan kuasa hukum keluarga Limau Biantesik saat jumpa pers di Bilangan Fatululi, Kota Kupang. Yang mana pada pokoknya mengabulkan sebagian gugatan-penggugatan. Jadi kami selaku kuasa hukum dari Bapak Yohanes Limau ya sangat mengharapkan kebijakan ataupun pengertian daripada pemerintah Provinsi untuk mengertikan segala aktivitas di atas objek sentita sehingga perkara ini berkekuatan hukum tetap ya atau inggerah. Biantesik menjelaskan keluarga Yohanes Limau telah dinyatakan menang oleh majelis hakim pengadilan negeri kelas 1A Kupang pada 22 Juni 2021 dalam perkara gugatan perdata. Dalam bukti kata Biantesik yang diajukan Pemprov NTT di pengadilan negeri, salah satu yang dilakukan adalah dengan melampirkan pelepasan hak tanpa batas dan tidak ada urayan batas-batasnya. Sangat dangkal, begitu sangat dangkal, tidak memahami amar putusan yang ada. Tapi hal itu semua sudah terungkap dalam fakta persidangan kemarin ya. Pada saat itu dari pemerintah Provinsi menghadirkan kepala bidang kalau tidak salah, kepala bidang aset. Dan terbukti di situ, mereka membuat sertifikat di atas objek sentita itu pada tahun 2016. Pada tahun 2016, yang mana di tahun 2016 tersebut itu masih ada sengketa perdata antara Samuel Penum dan kawan-kawan melawan pemerintah. Begitu. Di samping itu juga, dasar mereka membuat sertifikat dimaksud itu, itu dengan menggunakan putusan yang amarnya itu bersifat NO, atau tidak dapat diterima. Kalau MO itu kan berarti posisi tanah itu kembali ke posisi mula. Siapa yang menguasai, siapa yang menggeleng, itu seperti itu. Ditambah lagi, salah satu yang mereka lakukan itu, guna mendapatkan sertifikat itu, dengan melampirkan pelepasan hak, tanpa batas. Tidak ada urayan batas-batasnya. Yang paling anehnya lagi, yang memberikan pelepasan hak bukan orang yang seperti pemiliknya. Itu yang pertama, yakni itu almarhum Thomas Penun Limau, Thomas Penun ya, Thomas Penun, tapi menggunakan paham tambahan Limau, akan tetapi pada waktu pengukuran, ini terungkap dalam fakta persidangan, yang menunjukkan batas-batas. Itu dari pihak keluarga Nemegasu. Begitu. Sementara itu, Pemprov Entitya melalui Kepala Badan Asyid Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Soni Liming, dalam jumpa pers pada Jumat 25 Juni 2021, menyatakan banding atas putusan pengadilan negeri kelas 1A Kota Kupang, dan akan melanjutkan proses pembangunan rumah sakit pusat tersebut hingga selesai. Kepala Badan Asyid Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang ingkrah atas tanah itu. Sejarah mencatat bahwa, objek yang sama, atau tanah yang sama itu, dan orang yang sama itu, berperkara dengan kami. Dan kami menang di pengadilan negeri, tinggi, dan kesehatan. Hari ini, kemudian objek yang sama itu digugat, dan ternyata di pengadilan negeri, kami menyatakan kalah, kami mengatakan negeri. Dan kami juga akan melakukan banding, atau menguji keputusan hati itu di pengadilan negeri. Sonil ini menambahkan bahwa rumah sakit yang dibangun tersebut akan menampung 1.500 hingga 2.000 orang tenaga kerja. Ungkapnya, di saat masa pandemi ini, banyak anak-anak kehilangan pekerjaan mereka. Akan itu, demi kepentingan publik, demi asas manfaat, demi keadilan pemerintah mengambil sikap tetap banding ke tingkat pengadilan tinggi. Terbesar nomor 2 di Indonesia, rumah sakit terbesar nomor 1 di Indonesia bagian tengah dan bagian timur, lalu rumah sakit pusat, yang Presiden meminta, dibangun 3 rumah sakit sejenis ini, di Meluku, Papua, dan NTT. Dan Meluku sudah diresmikan, tinggal Papua dan NTT. Rumah sakit yang dibangun ini, akan menampung 1.500 sampai 2.000 tenaga kerja. Di saat masa pandemi, kita kehilangan lapangan kerjaan anak-anak kita, inilah kesempatan kita. Karena itu, demi kepentingan publik, demi asas manfaat, dan demi keadilan, pemerintah mengambil sikap melakukan banding atas keputusan. dan untuk mengambil sikap melakukan banding atas keputusan. ?